Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Detektif Astral. Mengungkap hal misterius dengan cara khusus. Balik lagi bersama kita, ada Aileen, Bro Willy, Jocelyn, Mang Adam, dan Guebo di sini. Hari ini kita akan mengungkap suatu hal yang bisa dibilang bukan hal misterius juga ya, tapi suatu hal yang bisa dibilang agak menggelitik gitu kan. Nah, menggelitik siapakah ini? Sebenarnya konten ini nggak perlu kita ungkap juga, tapi ada suatu hal yang menarik yang diungkap oleh Bang Adam ketika melihat cerita ini dan juga beberapa videonya Bang Adam ya. Kita akan membahas sebuah Joker Tokyo, asik lah. Seorang warga negara Jepang bernama Hattori, bukan ninja Hattori ya. Hattori ini adalah seorang warga biasa yang dimana dia mengalami depresi, yang dimana pada tanggal 31 Oktober saat banget bertempatan dengan hal-haloin, dia mengenakan kostum Joker dan dia melakukan yang namanya teror ya. Menurut gue ini agak teror. Teror dengan menusukan beberapa tusukan kepada orang-orang yang berada di kereta bawah tanah. Nah, mungkin detail-detailnya, kronologinya kalian bisa cari di Google ataupun di YouTube channel lain, di Jeremopolin mungkin. Gue juga nontonnya dari situ sih. Oke, disini keunikannya adalah bahwa si pelaku tersebut atau si Hattori ini merasa bahwa gagal karena dia tidak sanggup untuk membunuh satu orang pun. Karena tujuan utamanya adalah bunuh diri sebenarnya gitu kan ya. Which is, ini udah pas banget. Kita juga baru banget dari hutan Aokigahara ya. Iya kan, Jepang lagi, Jepang lagi. Oke, nah jadi setelah itu dia malah merasa depresi karena tidak bisa, makin depresi lagi ya, karena tidak bisa membunuh satu orang pun. Karena memang dia sudah berniat untuk, yaudahlah, gue dihukum hati aja juga, it's okay. Karena dia mencari cara untuk coolnya, untuk dengan bunuh dirinya dengan cara seperti itu. Dan dia katanya terinspirasi dari Joker. Dan yang lebih wahnya lagi, yang gue tonton juga ya dari channel Youtube lain juga, itu menginspirasi orang-orang lain juga untuk melakukan hal seperti itu. Gitu kan, Dark Side. Kita ngomongin sisi Dark Side nih. Bang Adam, di samping gue, apa sih yang mengelitik? Di saat menonton video di saat itu ya, Bang Adam sekarang langsung men-scanning gitu kan. Bang Adam bahwa dia melihat ada bisikan demon atau iblis di situ. Bukan bisikan seitan lagi ya, bisa dibilang ya. Nah, kronologinya seperti apa? Nah, kita akan ngebahas lebih ke rana supranaturalnya gitu ya. Penasaran? Kalau sebenarnya nggak ada rana supranaturalnya, kita juga akan bahas. Ngapain juga kita bahas ya? Kalau gitu, langsung aja kita kupas-kutas. Pastinya di episode kali ini, langsung aja kita mulai untuk deduksi astral. Oke, deduksi astral yang pertama. Langsung aja nih ke Bang Adam yang merasa aneh dengan kejadian ini. Apa Bang yang membuatku kerasa aneh, Bang? Anehnya adalah, bisa dibilang seorang manusia yang merasa dia depresi. Tapi depresi itu dia packaging menjadi sebuah kekuatan, bisa dibilang kegelapan dari sisi gelapnya dia gitu. Sehingga sisi gelap ini kan rawan banget Bang, dengan bisikan iblis dan jenis gitu. Jadi, dia gampang banget ke manipulasi bisikan iblis nih. Contoh kayak, dia bisa aja ngebunuh orang atau nyakitin orang, kondisi seperti itu sih. Karena dia bermain di manipulasi hati, dia bermain di sisi sensitifnya hati lah bisa dibilang. Si Hattori itu bisa bilang, bisikan itu ngerasa itu kayak hatinya dia sebenernya dong ya? Ya, siapa yang tau antara bisikan hati dan bisikan jin dan iblis? Siapa yang tau? Itu tipis banget ya? Apalagi orang yang gak sensitif ya? Sebelas-dual belas. Apalagi untuk orang yang gak sensitif banget? Nah, gitu loh. Oke, disini. Oke, untuk hari ini, lo akan mencoba gimana Bang? Mengkorek si iblis itu? Atau gimana? Apa lo tau tipe-tipe? Lo tau banget ya? Masalahnya politisi-politisi di dunia per-dunia iblisan gitu loh. Maksudnya tata cara bermainnya. Lo tau ini jenis apa Bang? Jenisnya sih gue jujur belum tau banget. Paling ya, paling kita bisa interagasi aja. Paling kita tarik aja sih yang di belakangnya Hattori bisa dibilang gitu loh. Dia masih nempel Bang di Hattori sampai sekarang? Masih lah. Masih. Oke, langsung lanjut lagi ke Bro Willy deh. Ini Bro Willy sekarang dari tadi ngeliat handphone bukan lagi nonton aneh-aneh ya? Ini lagi ngeliat gambarnya dia nih yang ini nih. Ini kan di mana-mana Google. Ya, ya, ya. Yang ini kan. Oke, gue tadi berhasil me-extract beberapa information. Pertama, betul kata Bang Adam. Ini tipe iblis yang manipulasi hati. Jadi gue ngeliat kalau mungkin bagi teman-teman yang familiar, dadanya ini kayak berapi. Jadi kayak arusnya apa ya, human chakra yang warnanya gimana. Ini keruh jadi hitam api gitu loh. Sorry, ini Hattori ya maksudnya? Iya. Oke, ini yang digambarin. Ini digambarin ini. Dan di sini, gue ngerasa udah 80-90 persen ya ini dimensinya. Terus kayaknya dimensinya tipe yang bekerja kayak ketika dia Hattori lagi diem gitu. Terus dia kayak ngerasa makin lama makin gelap. Bukan gimana ya ngomongnya? Bukan gelap langit. Tapi tiba-tiba kayak makin gelap, makin gelap, makin gelap. Dan dia enjoy di sesuatu yang makin gelap itu. Enjoy dark side. Enjoy dia. Dia lagi, yang tadi aku radar, dia sedang mengeksplore dark side-nya. Iya. Di saat itu? Di kejadian itu makin foto itu. Apa di sebelumnya? Sebelumnya. Sebelumnya pun begitu. Nah, ini. Karena bagi dia ini sesuatu yang baru, dia nggak pernah ngerasain ini sebelumnya. Betul. Jadi, gue dulu masa kecil nih cerita sedikit flashback ya. Ini masa kecil gue loh, Bo. Kalau gue tidur terlengkup gitu. Kita kan kalau merem, walaupun kita merem, tapi kita masih bisa lihat warna kan? Kayak. Iya, iya. Paling cuma warna kulit. Ini kan cahaya masuk, jadi warna pelupuk mata merah-merah gitu kan? Kalau gue tambah gelapin lagi, tambah gelap gitu kan? Gue tumpuk lagi, tambah gelap kan? Nah, ketika gue masa kecil, gue pernah terlengkup di bantal. Lampu mati, tapi it's getting dark and darker and darker and darker and darker and darker. Makin gelap. Dan gue enjoy. Jadi gelap segelap-gelapnya. Itu perasaan yang sama yang dirasakan oleh si Hattori. Dan dia, ini apa? Ini gelap. Makin suh. Darknya tuh nggak bisa jelaskan kata-kata. Lebih pekat dan lebih gelap dari kegelapan malam. Kira-kira begitu. Itu tadi cakra, terus kegelapan. Tapi, Dima ini sebenernya nggak suka dia ngerokok. Kok lucu sih? Gue nggak ngerti. Karena dia merasa keren. Aku ngeradar setelah dia melakukan ini, dia enjoy kan. The moment dia melakukan aksi ini. Jadi dia merasa keren. Tapi, iblisnya nggak suka. Walaupun dia embed, dia... Sorry ya. Jadi, fuck that rokok gitu loh. Jinnnya itu, si iblisnya itu tuh pecinta gaya hidup sehat. Gue rasanya dia suka fape sih. Bener juga ya? Wah, Pak Adam lucu. Jadi, lo ngatain gue. Demon dong ya? Terus yang priambut. Iya. Ada lagi yang terakhir. Bahwa sosok yang embed demon di dia ini. Again, gue juga belum tahu sosok tipe seperti apa. Tapi, dia sangat suka tipe yang disanjung, dieluk-elukan. Duduk di sebuah tempat gitu. Terus, dia dieluk-elukan. Ditinggikan. Iblis tuh. Suka dia. Itu tipe iblis yang begitu. Nih, iblisnya hati. Baru itu doang sih yang gue lihat dari foto yang ini. Oke, Bang. Dari Gaiseline mungkin ada yang ditambah ya? Atau Bang Adam? Aileen? Aku sempat ngeliat momen sebelum dia menjadi seperti ini ya. Dia depresi parah sampai kayak sempat nangis. Sempat kayaknya berantakin bareng gitu. Sebelum kejadian ini ya? Sebelum. Jauh. Sebelum dia benar-benar terprovokasi. Oh, apakah itu memang momen depresi dia kali ya? Iya, justru momen depresi dia. Dia benar-benar depresi banget sampai dia sendirian sih yang aku dapet. Iya sih. Ya, karena dikabarkan dalam percintaan dia gagal, pertemanan dia gagal, pekerjaan dia gagal. So, that's why dia ngelakuin itu. Dan dia stres, takut. Itu impresi yang aku dapet. Oke, seperti yang kita udah tau juga ya mungkin ya di konten-konten kita sebelumnya, memang energi-energi negatif di pikiran kita, di mood kita, itu emang mengundang ya. Dan udah di posisi seperti Hattori ini udah mengundang bukan mengundang jin lagi gitu kan. Tapi adalah udah iblis gitu lah istilahnya. Ini aspek kognitifnya nyaris hampir berhenti loh ini, di kereta ini. Gue gimana yang ngomong ya? Kesadaran dia. Kesadaran dia tuh nyaris gak berasa gue. Tapi masih ada. Makanya gue bilang kan, ini embet banget dimannya. Biasa orang kalau dimannya tuh kayak gimana ya? Ini gue contohin di kamera kayak misalnya kayak ini jaslin mangsanya. Gue dimana ya? Cuma kayak gini. Biasa kayak gini kan? Nah ini udah nyatu bener-bener, like literally gue adalah di dalam jaslin. Nah kasusnya Hattori ini, sudah nyatu di dalam badan. Tapi berapa persen kalau lu lihat? 90? Iya, kira-kira begitu. Iya, iya. I see. Kalau dari lu gimana bang? Lu ada pendapat lain mau? Nah pas Mas Willy tadi scanning, gue gak dapetin. Ternyata yang di belakangnya si Hattori salah satu pasukannya si ini nih. Yang... Gunung Fuji? Bukan. Akigahara? Ya mungkin... Bukan. Si itu? Lucifer. Jenisnya... Angkunya sama sama... Yang... L? Iya, L. Angkunya sama. Iya. Angkunya sama. Oke. Keangkuhannya. Aduh, please tell me gak ada hubungannya dengan Gunung Fuji atau... Apa? Oke, gak harap, please. Lucifer. Angkunya sama. Pasukannya, maksudnya pasukannya ya. Dan ini gue udah tadi ngeradar. Gue gak tau dia sadar sama gue atau enggak. Tapi harusnya dia levelnya yang udah sadar loh ketika gue radar. Cuek bebek loh. Bebek. Cuek bebek banget ini iblisnya. Gak kekonek ya? Enggak. Dia tau pasti gue radar. Itu kan dua arah, Bo. Gue ngeradar dia gak mungkin dia gak tau. Tapi dia cuek bebek tuh. Kenapa, Bo? Ya, angkuh. Oh, angkuh ya? Kayak apaan sih manusia sosok ngeradar gue gitu. Iya. Sisi angkuhnya tinggi banget. Karena... Ya, lu gak bisa ngapa-ngapainin orang. Ya, bagaimana? Rasa pride dan senangnya itu dapet. So, apa tindakan dari kita nih selanjutnya? Mau coba komunikasi? Atau seperti biasa? Ya, menyingkirkannya. Mungkin komunikasi dulu kali. Mas Willis, Jislin Aiden. Guys, jadi kita nih abis ke Afri Gahara. Kita bikin tiga konten hari ini gitu kan ya. Karena minggu depan kebetulan banget. Bro Willi dan teman-teman lainnya berhalangan ya. Jadi kita ngebut hari ini. Buat kalian biar kita tuh bisa seminggu sekali update. Jadi please tolong hargai. Kita seminggu sekali update aja sudah sulit. Gimana guys? Eh, Gek, minta dong dua atau tiga kali seminggu sekali update. Bagus. Kalau kita punya tim sih, ya... Ya, doain aja. Bener ya. Subscribe ya kan dengan lebih banyak lagi. Kalau kita udah mulai, ya kan kita bisa hire editor lagi. Lebih bisa. Ya, pokoknya kita butuh support kalian guys. Sebenarnya kalau lu nanya mau diapain? Mau kontak sama si iblisnya ini? Kalau nggak pakai bantuan Adam ya, gue merasa ada satu cara yang manggil arka lain. Tapi gue udah terlalu capek dan itu gede banget sih powernya tadi pas di Aukigahara tuh. Itu nguras energi gue. Ya, itu caranya. Tapi not recommended. Satu, gue bakal capek banget. Dua juga. Kan iblisnya nggak nyerang gue. Kalau gue yang tiba-tiba kayak... Tiba-tiba kayak gini nih. Eh, gue mau ngomong sama lu gitu. Itu gue yang provoke duluan namanya. Dan kalau ada arka, possible nggak? Wow, possible banget. Tapi jatuh-jatuhnya berantem gue. Berantem. Jangan. So, kalau gitu apakah yang kayak gini? Dari lu aja deh bang kalau kayak gitu bang. Karena ini adalah rekomendasi banget. Gue lagi yang kena. Emang rekomendasi lu sih, dawg. Oke deh, gue tanggung jawab deh. Emang enaknya mau di apa nih? Mau di... Gini aja deh. Gue panggil. Kalian komunikasi aja ya. Jadi gue yang pegang dia nih. Gimana mas Wil? Jangan sih, dong. Apa? Gimana? Gimana aja sih? Jurnal. Padahal capek bukan godol ya? Yes, godol yang masih seger. Nah, justru itu bilang. Lu aja yang pegang. Jangan! Kalau gue yang pegang, gue rela gue tarik sih. Pulang-pulang gue jadi... Doraemon lagi ntar. Ah, tuh kan. Tuh kan. Tau dia. Mau apa sih kalian gitu kan. Tau dia. Ngomongin terus dari tadi gue katanya. Bahasa gampang gitu. Mau apa? Mau rokok. Lu lebih daifnya apa ngerokak gitu ya? Ternyata. Dia kayak bilang kayak, Selera umurmu not bad katanya. Anjir dark banget sih seleranya. Ada yang mau dibicaraan gak? Katanya. Kalian tau kan kalian gak bisa apa-apa juga. Kamu gak suka rokok ya? Kenapa gak suka rokok? Boleh juga sih itu. Dia bilang kayak, Aku sebenernya gak mau ngerasain itu rokok. Kayak ini hal pertama. Apakah mungkin ini si Atori ini adalah orang pertama. Pokoknya biasanya langsung memotong gue bilang kayak, Sorry ya, bahasa gampangnya. Kayak gue benji banget rokok lah katanya. Gitu. Iya tuh kan, tuh kan. Ini demon yang haus dilulukan dan dia bilang kayak, Oi, kamu laki. Ini yang gue maksudnya. Kamu ngeliat foto Atori ini. Aku keliatan keren kan. Sumpah dia muji-muji diri sendiri. Gue gak bohong. Ini bener apa yang bilang Bang Adam sebenernya? Emang dia pengen dipuji sih. Demonsnya. Sisi angkuh kamu sih sebenernya yang keliatan banget. Oh ada perempuan katanya. Ada suara. Aku perempuan. Kalau di hadiahin kaca mungkin seneng. Kaca? Iya kan seneng dengan diri sendiri. Oh iya bener-bener. Apa namanya kalau yang suka ngaca? Dia nanya di situ kalanya berapa? Berlima. Yang berempat, berempat. Ayo berlima, berlima. Itu siapa yang ketawa tuh? Dia nanya. Itu yang pakai VAPE mungkin kamu mau nyobain. Pulang dulu guys. Wah, dia ngasih abstrak. Hei kamu, kamu tuh gue maksudnya. Kamu sadar karena gue bisa melihat laki itu lewat matamu katanya. Soalnya gue punya akses ke arka dan demons. Jadi mereka itu bisa pakai energi gue sebagai alat surveillance. Itulah plus minus. Plus minusnya bermain dengan arka itu. Dia langsung diem ketika gue ngomong arka. Langsung diem. Jangan sebut nama itu katanya. Kenapa? Gak suka dia. Arka itu kan sebutan untuk iblis yang di jalan Tuhan. Dia langsung gak suka. Tidak sejalan lagi ya? Dia gak mau dengar itu. Itu bukan aku katanya. Maksudnya arka itu bukan gue banget katanya. Siapa yang bilang kamu? Diam perempuan katanya. Mulai galak lu. Buktinya kamu di belakang si ninja Hattori. Dia males ngomong sekarang. Ini kenapa gue ngeliat ada senjata cakram ya, dang? Lu ngeliat ada senjata cakram gak nih? Enggak. Ini dia yang nyerang gue atau? Oh bukan. Kata si itu senjata kamu katanya. Apa yang kamu suka dari laki ini? Ketamakannya paling kenceng dia bilang. Iya ketamakan bener sih. Ketamakannya bener sih. Aduh sorry lah. Sorry. Katanya. Nafsunya? Emang dia melakukan apa? Ada abstrak. Dia kalau lagi di WC dia melakukan hal-hal bodoh. Cuma gue gak tau hal-hal bodoh apa. Hal bodoh itu bukan berarti seperti yang kita pikirkan. Minum air toilet kan hal-hal bodoh gitu loh. Gue kok mikirnya yang lain ya? Asal manusia katanya. Gak mikir apa? Enggak. Gak apa-apa. Kan Bang Adam ketawa. Bang Adam mikir apa? Gak ngeliatin semut. Mana semutnya? Gak mikir apa-apa. Dia bilang gini. Sebenarnya kalian akan bahasa Inggrisnya ya. You will make a good friend katanya. Kalian sebenarnya teman yang baik katanya. Demons yang ngomong. Jadi gini loh Bo. Si Demons ini. Dia posisinya tau kita gak pengen nyerang udah capek kan. Dia sendiri juga tau dia gak akan bisa diapapain gitu kan. Yaudah dia ngobrol santai aja kayak. Wih what's up men gitu. Manusia gue iblis. Apa kabar lu? Kayak gitu bener. Yaudah gini deh. Kita gak usah nyerang dia atau apa ya. Dalam artian gue pengen mengambil pelajaran nih. Untuk biar orang-orang yang kayak gimana sih yang emang lu embet. Kayak gitu. Dan lu gak bisa ngembet orang yang seperti apa. Got it gak sih? Itu istilahnya jadi pelajaran banget juga buat teman-teman di rumah juga kan. Pertanyaan kedua belum tentu mau dijawab sih. Aku akan menjawabnya. Orang yang menafsu. Iya. Ambisius. Karena ambisius lebih ke semangat yang lebih negatif kan. Mengalahkan segi acara. Dia bisa. Dia bilang. Tapi tadi yang sebelum Jesseline ngomong. Pertanyaan. Jawaban paling kenceng. Orang-orang yang tidak seperti kalian. Tidak seperti kita. Pertanyaan lu kan. Yang kayak gimana yang lu apain. Yang bakal lu embetin gitu ya. Dia jawab orang-orang yang tidak seperti kita. Maksudnya dekat dengan Tuhan. Iya. Benar banget. Iya. Artinya secara gak langsung dia mengatakan kita dekat dengan Tuhan. Dia gak banyak ngomong sih. Gak banyak jawaban. Enggak. Lalu apa yang kamu lakukan kepada laki itu? Ketika sudah meninggal. Karena ya belum tentu kan. Eh. Kemungkinan besar dia akan dihukuman mati kan. Enggak harus ketika meninggal sih. Sekarang. Oh pas lagi hidup ini ya. Bener-bener. Aku agak bosan sih terus terang sekarang sama laki ini katanya. Kenapa dia udah sadar? Bodo kah? Bosannya kenapa? Karena udah masuk ke keperangan. Ntar kuatin koneksi dulu. Bosannya karena dia lebih bodoh dari yang kupikir. Tidak menarik dan dia udah terperangkap di penjara juga. Mau gak payah dia. Iya. Bosannya dia lebih bodoh dari yang kupikir katanya. Berarti yang kejadian di kereta itu kamu yang ngusul kan ya? Tapi tidak berhasil. Oh ada temanku katanya. Di dalam kereta aku tidak sendirian katanya. Anjir. Waduh. Lah bisa gitu? Ada berapa? Ada tiga atau empat ya? Enggak. Gue ngeliat sih ada. Tiga atau empat kan apa yang kalian lakukan? Empat sih kayaknya. Oh. Yang lainnya menebarkan ketakutan. Ah. I see. Mencebabkan akhirnya pada luka-luka segala macam. Panik. Iya kan? Jadi kalian berempat aja. Berempat ya? Berempat tuh. Pas polisinya datang ke TKP. Itu kan kayak was-was banget. Aduh ini orang bakal ngapain gak ya? Kayak nganggep itu psikopat banget. Tapi pas ditangkep. Ah yaudah gak apa-apa. Santai aja. Kayak gitu. Pantes. Itu bego. Dianggap si iblis itu bego. Ya elah lu ngapain kek? Nusuk polisinya kek. Biar apa lu malah diem aja. So keren. Yang tiga iblis itu. Kok perawakannya agak-agak gendut-gendut. Lamban lemes gitu ya? Jangan like ke gue dong. Gue gak ngeliat ke lu. Kan udah gak teru gendut. Ya. Kata si. Ya. Ya sudah lah. Kamu sudah melihatnya mau diapain katanya. Berarti rencana awal harusnya kalian bisa lebih membunuh banyak orang. Dia dibilang gak kepikiran. Serius ya? Enggak. Dia hanya fokusnya ke. Ini ya. Abstractnya. Ini tipe iblis yang separatis kelompok kecil gitu loh. Bukan yang. Dia nih freelancer iblis ini. Kayak pekerja lepasan yang tidak terikat di satu perusahaan. Tidak juga lagi nyari kerja. Emang simply. Pengangguran banyak acara. Freelancer ini. Besok gue daftar. Ada satu yang disini. Sisanya yang ditrain gue baru lihat. Coba gue yang nanya ya. Tapi. Kenapa kamu begitu nyaman berbicara dengan kami? Karena kalian tidak punya rangku. Iya. Itu tuh jawabannya. Sudah ya manusia. Oke. Thank you for the talk. Bye-bye. Oke. So. Kita tidak ada action-actionan hari ini. Sa-sa-sa. Karena tenaga kita juga sudah habis. Kecuali saya. Karena saya tidak ngapa-ngapain. Tapi kita bisa dapat kesimpulannya sih. Apa yang kita dapat juga ya. Bahwa memang orang-orang yang seperti itu. Yang tadi sudah dijelaskan Browiri sebelumnya. Adalah orang-orang yang memang. Ya dekat dengan gampang. Atau gampang mudah ya. Dengan bisikan-bisikan iblis itu. Atau demon itu gampang banget ke arah sana. Buat kalian yang mungkin dekat dengan Tuhan juga. Masih ingat Tuhan. Mungkin akan sulit. Tapi aku yakin sih. Orang-orang yang apa. Makhluk-makhluk yang kayak gitu ya. Mencari celah juga sih. Pasti kan. Karena kita manusia. Makhluk yang tidak sempurna juga. Banyak kesalahan. Kadang kita juga hilang. Kadang melakukan kesalahan juga. Ya poin-poin celah itulah yang akan masuk. Tapi kita berdoa aja terus. Semoga kita dihindari dari hal-hal yang seperti itu. Makhluk-makhluk yang seperti itu. Apalagi yang ingin mencelakakan kita juga. Ataupun keluarga atau orang tersayang kalian. Nah mungkin dari kesimpulan yang bisa dambil dari konten kali ini. Mungkin ada yang bisa ditambahin. Dari Bro Willy, Aileen, atau Jesseline, atau Bang Adam. Silahkan. Oke gini. Kalau untuk ngetes. Kita dark side kita lebih tinggi daripada. Sisi positif kita. Dengan cara gini sih. Setahu gue itu. Kalian bisa dengerin lagu. Lay-lay-nya Joker tuh. Tapi pakaian set. Full. Yang gitu kan ya? Iya. Full sama full. Kedua. Glami Sunday. Oke. Glami Sunday. Nah kalau kalian di dua lagu ini. Dengan konsepnya. Dengan konsep pake handset gitu. Dan volume-nya full. Lo menyeringai senang dan happy. Ada senyum tipis. Iya. Berarti itu dark side lo tinggi. Itu aja sih poinnya. Untuk ngetes. Kalau dark side kita tinggi. Ketimbang positif kita. Itu lagu-lagu yang gue dengerin sebelum tidur Bang. Oh man. Gak bercanda kayaknya. Pagi-paginya bangun-bangun. Ya. Gak bisa pindah sini gak? Gue disitu. Oke. Itu kenapa bang lo bilang gitu? Kenapa harus Glami Sunday? Ataupun kayak lagu Lai-Lai-Lai-nya itu. Kenapa gak Lai-Lai-nya itu? Lai-Lai-Lai-Lai-Lai-Lai. Ada lagu-lagu yang bisa menyentuh si dark side itu keluar sih. Oke. Frekuensi? Frekuensinya. Tapi kayak Glami Sunday itu. Wah ini bisa juga tuh. Kita kulit tuh ya. Glami Sunday. Apalagi disini ada pakar. Pakar musik. Sound. Luar biasa kita. Ada Bro Willy. Ini aslinya. Selain jadi dukun. Kenapa harus dukun? Kepekerjaan aslinya itu ya berbau dengan music engineering loh ya kan Bro Willy? Dan productions. Production ya? Iya. Boleh juga tuh nanti kita bongkar ya. Boleh. Boleh. Dari segi frekuensi atau apa. Boleh. Apa sih yang ngebuat lagu ini tuh menjadi menyongkel lah bahasanya. Atau menyentuh ranah dark side itu. Iya gue memang pernah dengerin sekali dua kali cuma lupa sih. Dan waktu itu kan gue belum seperti sekarang. I don't know apa yang terjadi kalau gue dengerin itu sekarang. Mungkin ada reaksi tertentu energi kali. I don't know. Oh ya itu cuma buat ngetes doang ya. Jangan sering didengerin sekali. Maksudnya sering banget jangan. Itu malah akan makin terasa dengan sendirinya nanti. Oh i see. Gitu. Tapi speaking about dark side ya gue pengen nanya sih sama para penonton setia kita. Apakah ada dari teman-teman yang mengalami yang gue alami. Soal yang bantal itu. Ketika ditutup mata makin lama makin hitam. Makin hitam. Makin hitam. Kalau ada komen di bawah ya gue pengen tau apakah gue sendirin atau enggak. Ini dia juga nih. Ya kan itu termasuk pengisi acara dong. Oh iya iya. Kalau gue sama sih ketika bantal nutup. Makin gelap makin gelap makin gelap. Eh pagi tiba pagi gitu kan. Ternyata gue ketiduran. Pengen marah ya. Oke guys. Jadi. Ada lagi ketambahan dari Aileen mungkin Jesseline. Kalau dari aku ketika kalian depresi. Karena aku juga pernah ngalamin sebenernya. Jadi pesan aku jangan dengerin kata-kata negatif. Karena memang susah sih aku tau. Pasti akan lebih mau dengerin kata-kata negatif. Atau yang destruktif. Atau yang destruktif untuk diri kalian maupun orang lain. Kalau bisa. Kalian jangan fokus di situ. Fokus arah-arah yang positif. Suara-suara positif. Atau nggak pengalian-pengalian ya. Biar kamu tidak terpikiran seperti itu. Contohnya. Ya ngobrol. Hangout sama temen. Ya. Curhat. Cerasan stress. Ya. Apapun itulah. Sesuaikan dengan diri kalian juga. Karena setiap orang beda-beda. Iya setiap orang kan beda-beda kan. That's the right. Karena kalau kalian udah kebablasan. Ya nanti bisa melakukan hal-hal yang di luar nawar. Seperti Hattori tadi ya. Karena Hattori ini menurut aku sih agak-agak melengseng ya. Apa? Melenceng. Melenceng parah. Karena kan kalau Hattori ini. Menlewati gunung lewati lembah. Ini gue gak enak. Kan. Minjah Hattori. Mandi di kali. Oh. Beda lagunya ya. Oke. Oke guys. Kayak gitu aja lah ya. Kebanyakan komedi nyari konten kali ini. Gak apa-apa. Karena gue di. Gue agak greget tadi. Di kita ke. Gunung aku ya. Apa. Aoki Gara. Gue gak bisa ngelawak ya kan. Karena. Ya serem juga sih gue ngelawak disitu. Kayaknya dua konten terakhir gue gak ngelawak guys. Akhirnya gue ngelawak juga disitu. Oke. Kurang lebih seperti itu aja. Apa yang dikatakan Aileen. Tadi adalah sebenarnya. Konklusi yang sangat-sangat bagus. Dan tepat banget buat kalian semua. Dan sebenarnya. Balik lagi. Jika kalian merasa sedih atau apapun. Balik lagi ke Tuhan ya. Dan jangan lupa doa. Itu kunci yang penting. That's the point. Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua disini. Yang udah nonton konten kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari konten kali ini. Dan mengambil hikmahnya lah. Itu yang paling penting sih. Dari si Joker Hattori ini. Joker Tokyo ya. Dan jangan lupa sekali lagi. Aku ingetin untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan tolong banget untuk share. Teman-teman kalian. Atau kekerabat. Atau para pecinta-pecinta horor lainnya yang belum tahu channel ini. Karena kita pengen apa ya. Konten-konten kita juga ditonton oleh kalian-kalian semua. Dan semoga sih. Aku juga berharapkan. Kalian memberikan feedback-feedback juga. Entah kayak kritik dan saran yang membangun. Bukan ngata-ngatain ya. Yang membangun lah. Kita terima kok dari sound ya. Ya kan. Kita selalu menerima. Wah kak. Kriter-kiternya terlalu kencang atau apa ya. Kita selalu menerima kok. Kita tidak. Wah enggak. Itu bagus ya kan. Kita juga melihat dan sadar diri kok. Tenang aja ya. Dan buat kalian percaya nggak percaya. Dengan konten kita itu lagi terserah kepada kalian. Aku akan ingetin seluruh. Di seluruh konten dari Detective Astral. It's up to you guys gitu kan. Kami hanya menceritakan apa yang kami rasakan aja. Seperti itu. Dan aku juga mau kasih tahu. Mungkin di beberapa. Mungkin setelah konten ini. Ataupun sebelum konten ini. Kita sudah mengumumkan. Kita akan mungkin membuat iseng-isengan lah. Bukan iseng-isengan ya. Sebuah acara off-air. Tapi ya itu adalah ATI off-air. Kayaknya seru kali ya guys ya. Kita pengen ketemu-ketemu sama para teman-teman viewers juga disini. Yang mungkin dia boleh tabek. Soal tanggal dan tempat. Nanti akan kita umumkan. Di Instagram ataupun di channel kita ini. Nantikan kita akan beritahu. Info lebih. Lanjut. Kalau gitu sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi untuk Aileen. Bro Willy. Jesseline. Bang Adam. Dan terima kasih kepada diri gue sendiri. Boleh dong ya narsis sedikit. Thank you kabo. Thank you kabo. Thank you. Jepang style. Iya benar. Kan karena ini kita udah Kimochi ya metik. Oke. Ya metik udah sih. Kalau gitu saatnya kita mengucapkan. Terima kasih. Asyik ya. Oke. Kalau gitu. Salam detektif hasral. Mengungkap hal misterius. Dengan cara khusus. Selamat malam. Terima kasih. selamat menikmati